Tua yang tega menyakiti bahkan membunuh anak kandungnya sendiri kini makin marah terjadi. Sebagian pelaku dinyatakan mengidap gangguan jiwa hingga kehilangan kesadaran dan kontrol atas tindakannya. Seorang ibu muda asal Jombang, Jawa Timur, tega memotong tangan anak kandungnya sendiri yang masih berusia 7 bulan hingga pergelangan tangan Aisyah Febriana nyaris putus. Beruntung nenek korban mengetahui perbuatan keji si ibu dan langsung melarikan cucunya ke rumah sakit dalam kondisi kritis karena pendarahan hebat. Ibu korban diketahui pernah mengidap gangguan kejiwaan dan sempat dirawat di RSJ Menur, Surabaya. Kondisi Aisyah kini makin membaik setelah menjalani operasi penyambungan pembuluh darah arteri yang putus setelah digunting sang ibu. Pemulihan pergelangan tangannya disempurnakan dengan terapi penyinaran. Tim dokter berusaha memperkecil kemungkinan terjadinya kejacatan permanen pada tangan Aisyah. Bagi penderita depresi atau gangguan jiwa lainnya, kekambuhan sangat mungkin terjadi bila tidak menjalani pemeriksaan berkala dan mengkonsumsi obat secara teratur. Rasa tertekan ini bisa memunculkan halusinasi dalam benak pasien. Penderita gangguan kejiwaan seharusnya dianjurkan untuk tidak menikah dan tidak memiliki anak hingga dinyatakan sembuh total karena berprotensi melakukan kekerasan kepada bayinya di luar kesadaran. Gangguan kejiwaan bisa menimpa siapa saja, terutama orang yang bekerja dalam tekanan tinggi dan dengan tengkat waktu yang ketat. Tercatat, satu dari tiga orang masyarakat Indonesia memiliki gangguan kejiwaan karena tingginya beban hidup. Reaksi yang ditunjukkan pengidap depresi terbilang sangat beragam, namun tak jarang yang diikuti tindakan kekerasan yang bisa menyasar pada banyak pihak. Mulai dari menyakiti dan melukai diri sendiri, orang terdekat, hingga orang yang tidak dikenalnya. Keterlibatan keluarga dalam proses penyembuhan dan sekaligus melakukan pengawasan sangat diperlukan, karena perubahan perilaku hingga agresivitas bisa terjadi tiba-tiba.